Hari ini tanggal 25 September 2024 Katanya dan kabarnya di media sosial Bakal ada ojol menyerbu kantornya sendiri Seperti Grab, Gojek dan juga Maxim Seperti apa pemberitaannya Dan kenapa hari ini yang dipilih tanggal 25 September Apakah ini kelanjutan dari 29 Agustus Yang mana itu hari demo ojol secara nasional Yuk kita simak videonya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, malam Kapanpun dimanapun my friend My bro, my sis, everyone Every time, everywhere you are Dimanapun anda berada Ya hari ini ya pagi-pagi nih Gua bikin ya, gua gak narik pagi Ya karena situasi lagi berkecamuk lagi Seperti tanggal 29 Ya hari ini katanya tanggal 25 September Ya itu ada konvoy massal Dari para ojol-ojol Apapun benderanya Tapi yang disorot cuma tiga Gojek, Grab dan Maxim Mereka akan mengadakan konvoy berjamaah Yang mana dilakukan pada hari ini Nah mungkin my friend, my bro Dapat lihat foto sebelah Ya ini dari kon ya Kon Alias koalisi ojol nasional Koalisi ojol nasional ya Boleh tahu lu Koalisi ojol nasional yang tanggal Tanggal 28 29 kemarin ya bulan 8 Mereka mengadakan ini apa Demo Nah dia bilang Swipping 298 Gembok aplikator Yang masih menjadi boneka aplikator Dilarang ikut Nah Emang ada ya boneka aplikator ya Ya seperti ini nih Dia tuh bakal swipping-swipping lagi Kayak gua kemarin Ya tanggal 29 Agustus dulu kan gua ngantar orang nih Ada yang Ngasih order pick tip Gak taunya ojol member Dengan pamer pendapatan 3 juta Ya ini nih Ya lihat tuh ada tandanya tuh Ya ini bukan ojol murni Ini yakin aja Ada tandanya loh Ya ini member ini Nah ini ya Ini gua dapet dari grup Sahabat Bolang Sahabat Bolang Jabodetabek Itu namanya Adi Ompong Gak ada giginya Konvoi 29 25 bulan 9 tahun 2024 Titik kumpul Lapangan Banteng Jam 11 Nah jam 11 nih Destinasi 1 Kantor Operational Grab Bike Launch TB Simatupang Nah dia langsung ke Simatupang deh Rutenya dari Lapangan Banteng Lewat jalan Keramat Lewat jalan Matraman Lewat jalan Jatinegara Lewat Autista Ya terus ke Autista lurus Ya tembus Lampu Merah Kalibata Belok kanan Lurus terus Ya baru Tiga Pasar Minggu Belok kiri Lurus Arah ke Pasar Minggu Tanjung Barat Simatupang Dan dia ke Grab Bike Launch Gak tau mereka mau ngapain Disana Destinasi kedua Kantor Maksim Nah dari GBL Grab Bike Launch Lalu dia putar balik Ke Simatupang Lampu Merah Pertanian Yaitu perempatan yang Arah Ragunan Belok kiri Masuk ke arah Jalan Mangga Besar Raya Penjahatan Village Penfield Dari Penfield Kan Abis Lampu Merah Terus sebelah kiri Tulisannya Kantor Maksim Mereka datangin Kantor Maksim Nah destinasi ketiga nih Langsung ke kantor Operasi Gojek Nah dari Maksim Dia lurus Lewat Penjahatan Village Abis Lampu Merah Belok Lampu Merah Belok Penjahatan Raya Selat Jalan Ampera Lampu Merah ke kanan Terus Jalan Kemang Timur 21 Nah itu kantor Gojek Mungkin mereka-mereka ini Kangen sama kantor kali ya Kita rindu kantor Silaturahmi dia Ayo pak Kita Silaturahmi pak Silaturahminya lebaran aja Tapi ini Silaturahminya gak tau Di gini nih Nyok Jangan cuma bisa ngeluh Berkuar-kuar di sosmed Di FB FB 2 Nyok Bisa nyok Ya bisa Bisa Ya bisa Yang katanya kecewa sama aplikator Yang katanya mau aplikator kenal kita sebagai mitranya Yang mau tau wajah-wajah Pengendali sistem yang seenaknya Meng eksekusi mitra Yang minta mau datangin aplikator Inilah saatnya bersama Kon Koalisi OJOL Nasional Kalian konvoy Mana dia tadi Kalian konvoy Menjamangi para aplikator Menagih janji Tuntutan kemarin Yang mereka abaikan Jangan diem Jangan hanya sebagai penikmat hasil Jangan cuma ngoceh Nyalain orang berjuang Jangan cuma Membisanya protes Kalau gak ada hasilnya Mari kita bantu Kon Kita Memberi shock terapi Ke aplikator Salam Waras Militan Militan OJOL Jangan Bacot-bacot cepu Cepu blora kali ya Daerah blora kan namanya cepu Buzzer Buzzer lagi Dan alat-alat boneka Aplikator Aplikator ini Salah huruf loh Yang membuat kalian takut Yang membuat kalian takut Untuk bergerak Saat bersatu Berjuang Melawan Bersama Melawan Penjajah elit Romusa Model baru Nyok Kita bisa bangkit Dan berjuang bersama-sama Kita menagih kembali Janji-janji Aplikator Tentang Tentang Tuntunan Tuntunan Kita Ini fotonya 298 Nah Gue tanya nih buat My bro My bro ya Gue tanya ya Ini Odemoni Tujuannya buat apa Penyebab Tarik turun Penyebab Tarik turun Penyebab Banyaknya Gak sesuai pendapatan Itu kan Karena apa Seperti Gue bikin sebelumnya Ojol member Ojol yang bangga Dengan pendapatan 3 juta Sebulan Atau 12 juta Eh Seminggu 12 juta sebulan Dan juga tarik Masuknya aplikator-aplikator baru Dan memurahkan harga Perang-perang tarik Begini jadinya Dan yang ketiga Jangan terfokus Dengan untuk Ojol aja Mungkin Youtuber Ojol Panutan Siuta Umat Sekarang udah menghilang Dari dunia Ojol Si Jupre Udah dari tahun 2022 Mewanti-wanti Bahwa Udah bang Jangan Ojol bang Jangan lu terfokus Sama Ojol Silahkan ancang-ancang Cari Ini yang lain Apa lu jadi streamer Apa lu joget Joget streaming Atau lu live Atau lu kreator Atau apa Atau kayak pekerjaan yang lain Yang mungkin bisa Gak harus Lu terpaku Dengan Ojol lu Karena kita gak tau Men Kedepannya tuh Ojol itu seperti apa Ya Karena sudah banyak Ojol-Ojol besar tuh Pergi menilangkan negara-negara Yang mungkin dianggap Berpotensial Terakhir kita lihat Go Viet Di Vietnam Ya ini Gojek Ini Gojek Go Viet Itu udah Meninggalkan Vietnam Dan kita dulu Sebelumnya juga tau Namanya Jet Gojek Thailand Itu diakuisisi Amaya Asia Uber Yang namanya Mendunia Di seluruh dunia Pernah masuk Ke Indonesia Nah diakuisisi Amagreb Nah kita gak tau Kedepannya mungkin Dua tahun lagi Tiga tahun lagi Ya Semakin kesini Makin kesini Datang muncul Ojol-Ojol baru Bahkan sekarang Gue denger Ada Ojol Jauh dekat Cuma 10 ribu Bahkan ada Harganya tuh per kilometer Cuma 2 ribu Ada Nanti Akan gue bahas Jadi intinya Sekali lagi ya Gue bukan Gue banyak Dibilang orang tuh Macem-macem lah Stigma negatif Ke arah gue Gue bilangnya Cepu lah Ini kantor lah Gue gak pernah Seperti itu Ya gue hanya Membacakan Fakta-fakta Di lapangan Dan gue hanya Membacakan Keluan-keluan Yang masuk Melalui chat GM gue Ya Gue dibilang Tukang meluh Ketika gue tau Permasalahan Ojol-Ojol member Dan mereka cepat Dapat duit Dan cara kerjanya Itu pun Bakal gue bakal Share ke kalian juga Karena itu fakta Di lapangan Yang gue dapat Mungkin nextnya Bakal gue lanjutin Ya Permasalahan Ojol member Bakal Bakal gue share lagi Kalian Ya Biar ada keadilan Bagi dunia-dunia Ojol Ya Jangan Jangan pakai-pakai gitu Lah kasihan yang lain Ya Kalian 1 jam Bolak-balik Sampai 5 kali 6 kali Taman kalian 1 jam 2 jam gak dapat-dapat Ya Kasian Berbagi lah Ya Kadang teman kalian dapat Gak tau-taunya Aplikasi dibatalkan pelanggan Nah Apa Jatuhnya ke kalian Nah kasihan Dia baru dapat penglaris Tau-tau kok kenapa Hilang sendiri gitu Itu bukan pelanggan yang Nginselin Asal lo tau Ntar besok akan gue bahas Masalah itu Jadi intinya Sekarang kalian konvoy Ya Silahkan konvoy Silaturahmi Baik-baik ya Halo Kantor Grab Antor Gojek Kantor Masih Assalamualaikum Ini mitramu Saturahmi aja Jadi intinya Gitu aja Dan gue dengar Di daerah-daerah Di Palembang Itu katanya Anak-anak Maksim Juga mendatangi kantor Anak ini mendatangin Ya seperti itu Di Batam juga ya Di Kepri Juga ada Kejadian seperti itu Jadi intinya Gini aja My Bro Jangan terfokus aja Dengan Ojo lah Sekarang ya Mungkin kita dulu Terlenak Dengan pendapatan Besar Bonus Tembak-tembakin orderan Demi bonus masuk Dan juga banyaknya Orang ini duduk manis Di rumah Tapi mapnya jalan sendiri Tiba-tiba duit masuk Bonus masuk Nah Itu kan kerugian juga Pada pihak aplikator ya Akhirnya dia bayar dua Yang jalan satu Tapi yang dibayar dua Karena ada shadow akun tadi Nah Bagi kalian yang gak tau Nanti gue akan bahas Di episode berikutnya Jadi yang mau Yang mau konvoy Ya Yang mau shipping orang Silahkan dah Yang mau shipping gue Gak apa-apa Swipping aja Nanti gue bikin videonya Kalau gue kena shipping ya Oke Itu aja tetap semangat ya Jangan dengarkan kata orang Intinya Dunia Ojo itu cuma dua hal Lu suka Lu jalanin Lu gak suka Lu tinggalin Ya Ya Kalau gak suka Lu tinggalin Kalau merasa ini Gak lebih baik Oke Dan buat kalian yang sekolah Tinggi-tinggi SMA Atau sarjana Sayangi ijazah lu Sayangi umur lu Selagi muda Kalau bisa lu bekerja Langsung bekerja aja Boleh punya akun Tapi jadikan untuk sampingan Atau sambilan Untuk berangkat aktivitas Atau mengisi hari libur Yang ketika kita Gabut di rumah Oke bro Itu aja dulu ya Makasih buat semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, malam Kapanpun, dimanapun My friend, my bro, my sis Everyone, every time Ever you are Dimana anda berada Adios amigo Salam satu asfal And ciao Selamat pagi, siang, sore, malam Selamat pagi, siang, sore, malam Selamat pagi, siang, sore, malam